Hai guys sekarang aku mau buka minyak-minyaknya Oke guys kita coba aja masak si mie lemonylonya ini oke jalan airnya udah mendidih apakah airnya akan berubah warna atau tetap seperti ini dan nanti bakalan pakai kuah rebusannya makannya jadi guys ini katanya mie sehat warnanya hijau hijaunya katanya dari ekstrak daun lawang sama daun apa ya aku lupa jadi hijaunya hijau alami tanpa peluarna terus ya katanya proses pengeringannya minyak ini bukan digoreng tapi dipanggang jadi pakai proses pemanasan yang tinggi enggak pakai minyak jadi mereka mengklaim minyak itu lebih sehat ini kira-kira udah 3 menit kita disuruh 3 menit kayak ini kita lihat katanya rebusannya juga masih jernih daripada mie-mie biasa kita lihat kita lihat apa benar ya rebus telur ayo kita pindahkan minyak cantik ya guys minyak ini hasil rebusan si mie lemon ini hasil airnya yang katanya bilangnya masih jernih karena enggak pakai lihat karena enggak pakai minyak jadinya masih jernih jadi katanya bisa langsung dipakai airnya guys ini bubuk cabainya enggak aku pakaiin karena kalau kata suamiku ini bubuk cabainya pedes bubuk cabai enggak seberapa ini kata suamiku pedes kita party oke guys mie-nya udah jadi nih tuh lihat ini 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 mie lemon yang rasa ayam bawang tuh ini indomie rasa ayam bawang tuh makan nah sekarang kita lihat ini airnya guys ini airnya kita lihat beda ngasih kita lihat indomie dulu jadi kita lihat bisa lihat perbedaannya ya aku ini baru pertama kali guys bener-bener baru pertama kali bikin ini air indomie ya aduh masih ada uap-uapnya nih semoga aja fokus nih lihat guys jadi airnya itu di bekas rebusan mie-nya ada minyak ya kan kalian bisa lihat gak sih ada minyak-minyak gitu di atasnya ngapung ya kan oke dan kita ambil yang dari mie lemon vanila lihat airnya disini airnya jernih ya guys jadi yang itu pantulan-pantulan dari kaca jadi lihat nih di dalam airnya jernih ya guys gak ada minyak-minyak ngapung oke accept kalau dari kayak jernihannya kita di empatin ya guys ya bener sih ini lebih jernih dibandingin rebusan yang ini rebusan mie ini lebih jernih ya guys tuh lebih jernih dibandingin mie yang ini lebih kekuning-kuningan gitu ya gitu dan ini katanya pakai pewarna alami dari daun bawang kalau ini aku gak tau deh tapi ini enak aku suka banget rasa ini makanya aku coba yang rasa ini nah ini kita cobain apa beneran enak apa enggak ini bisa dipakai oke kita pakai aja ya dan yang ini kita pakai ya gimana ya karena ini lagi biasanya aku ganti ya guys airnya tapi karena ini lagi video sekali-sekali boleh lah ya aku tuh kalau makan mie instan seriusan meskipun aku tinggal di Indonesia aku tuh jarang-jarang banget makan mie instan karena memang katanya berbahaya kan kalau dimakan setiap hari nah ini katanya mielemonilo ini aman untuk anak kecil guys dan bisa dimakan untuk setiap hari gak tau juga sih kalau kata ahli gizi gimana biasanya aku tuh makannya paling minimal banget seminggu sekali tapi biasanya dua minggu sekali aku baru makan mie instan bumbunya lebih strong ya kayaknya dibandingin indomie ini bumbunya lebih basah ini tanpa bubuk cabai ya guys aku mau tambahin si telur ini apa itu mie lemonilo yang ini indomie ayam bawang aku tau ini 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 lemonilo is a healthy noodle healthy noodle ya so ini how to make noodle-nya become dry-nya fry frying if fry if ini oven no fry no fry so itu tidak pakai oil oh gitu this is not used oil then this is used oil let's try ini this is same taste ya rasanya sama ya sama ya ya enak tidak healthy noodle their side more healthy and then bisa eating everyday supnya sama ya rasa supnya sama kira-kira kira-kira sama enak enak ini juga pakai color-nya alami pakai negi pakai daun bawang ya coloring-nya green oh sedikit green ya hijau ya hijau ya sedikit hijau itu pakai daun bawang pakai negi kalau ini tidak tahu enak 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 ras taste supnya sama enak ya sama wow wow guys guys ya sekarang yang bawah ini saya sudah pernah just testing saja yang mana mau ini skornya berapa terus berapa bignya 10 ini skornya berapa ini 8 8 kalau ini lemon manilo healthy noodle enak ya enak tapi 7 kenapa apa kenapa aku suka taste ini taste oh taste from taste nya beda iya beda mie 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 tanya iya beda oke thank you kenapa in japan ada juga ada non-fried noodle oh non-fried noodle ada 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 saya yang suka suka tapi biasanya saya yang in japan makan noodle tapi aku biasanya choice like this oh biasanya saya yang choose in japan juga choose like this suka yang biasa goreng yang tidak healthy tidak healthy tidak healthy tidak healthy enak ini juga enak tapi ada tidak healthy tidak healthy ya dangerous ya dangerous suami aku udah sempat makan udah sempat makan dan aku sempat nyobain pertama aku testing rasa ini dulu biar aku tau bener-bener original taste rasanya rasa mie lemon lonya itu soft lanjut aku nyobain kuah dan tanpa chili powder itu aku nyobain kuahnya si mie ayam bawang pas aku cobain mie ayam bawang rasanya itu top kenapa pas aku testing kenapa rasanya itu top karena rasa micin itu strong banget gitu kalau ini rasa micin nya gak terlalu strong jadi pas aku cuman iya beda ya terus kata suamiku rasanya kira-kira sama kata dia gitu terus pas aku bilang enggak-enggak ada yang beda apa aku bilang rasa micin nya beda mie lemon ini rasa micin nya gak strong guys lebih soft jadi kenapa bisa dibilang bisa dimakan setiap hari katanya kan atau accepting for baby katanya karena si mie lemon ini memang rasanya lebih soft micin nya itu gak terlalu banyak sedangkan pas aku makan indomie micin nya rasanya memang strong banget micin gitu kan iya gitu deh guys jadi bukan rasa asin rasa micin lebih banyak aku mau makan ini tambahin kill powder yang tadi kalau aku sih kasih skor mie indomie aku kasih skor mie indomie itu 8,5 emak aku kasih skor indomie sama milano milo untuk rasa emang menangani indomie karena micin 8,5 tapi kalau kita balik lagi ke hal mikirin kesehatannya ya inilah 8,5 juga jadi sebenarnya kalau kita mix pakai bumbu si cabai terus kita tambahin bawang lagi aku suka dibikin mie tok tok gitu ya atau aku kasih warnet rasanya sebenarnya gak jauh beda gitu tambahin sayuran sebenarnya rasanya gak jauh beda jadi ini cuma 8,5 jadi terus aku tuh sebenarnya jarang-jarang guys makan mie instan tuh gak setiap hari jadi mungkin kalau aku lagi kayak musim hujan itu kan atau di Jepang tuh lagi winter gitu kan bisa lebih makan kayaknya mie sehat ya kan di Jepang pun ada mie sehat jadi aku lebih pilih mie sehat sih jadi misalkan aku udah makan indomie seminggu atau dua minggu aku kalau makan indomie dua minggu sekali ya guys nah kalau misalkan aku udah makan mie itu tapi aku masih pengen mie lagi gitu kan aduh pengen banget mie ini pusing cabai enak gitu kan atau diin banget enak banget ya kalau makan mie pake bakso pake sayur pake cabai gitu nah aku lebih pilih karena aku udah makan mie si yang gak sehat itu jadinya aku bisa makan mie ini padahal mie cingnya bumbunya aku sisain loh dan lebih apa banyaknya sama kayak aku nyisain bumbu tapi tetep ini soft dan indomie strong biar balance ya guys tapi jangan makan mie yang gak sehat ya karena itu enak oke guys thank you for watching jangan lupa di subscribe terus di like dan di comment thank you